Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kita seharusnya mencintai Tanjang Nabi SAW dan keluarganya yang suci Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Intro Dari kitab Mizanul Hikmah yang disusun oleh Allahyarham ayatullah Muhammad Ar-Raih Sahri Diriwayatkan Kanjang Nabi SAW bersabda Ahibullah 5 Yahubu kumbi Minni amin Cintailah Allah Karena dialah yang mengharuniakan nikmat-nikmatnya kepada kalian Wahibu nih Dan cintailah aku Katakan Kanjang Nabi SAW Lihubbillah Karena Kecintaan Kalian kepada Allah Lihubbillah Karena Kecintaan kepada Allah Wahibu Wahibu ahlabaiti Lihubbi Dan cintailah Ahlubaitu Karena Kecintaan Kepadaku Awam Masul Alhamdulillah Wa'alim Muhammad Wa'ajil Barujahu Riwayat ini memberikan sebuah tuntunan pada kita Bagaimana cara kita mencintai Kanjang Nabi SAW Pertama bahwa cinta ini tidak terpisah dari cinta kepada Allah Yang Maha Pengasih Laki Maha Penyayat Kita mencintai Allah Karena Allah lah yang memberikan segalanya kepada kita Memberikan seluruh Kenikmatan Mengada di alam wujud ini Dengan kenikmatan yang tak terkira baik di dunia maupun di akhirat Kemudian Cinta kepada Kanjang Nabi SAW ini merupakan pancaran Dari cinta pada Allah Karena Kanjang Nabi SAW adalah Kekasih Allah adalah Rahmat Allah Bagi segalian alam Adalah Salah satu dari ni'mat Allah yang paling agung Yaitu keberadaan Kanjang Nabi SAW Kemudian Dalam riwayat ini Dijelaskan bahwa Kita seharusnya mencintai Ahlu baik Kanjang Nabi SAW Karena cinta kita kepada Kanjang Nabi SAW Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wa Alayhi Wa Alayhi Wa Alayhi Wa Alayhi Wa Salma Kila Arubayit Nabi ini Diartikan Selain Kanjang Nabi SAW Ada yang mengatakan bahwa ini adalah Imam Ali salamullah alaih Sayyidah Sahra salamullah alaih Imam Hasan dan Imam Husin salamullah alaihima dan sebagian riwayat menyebutkan bahwa ini adalah dari Imam Ali salamullah alaih Sayyidah Sahra salamullah alaih Imam Hasan dan Imam Husin salamullah alaihima dan sembilan keturunan suci Imam Husin salamullah alaih hingga Imam Mahdi Imam Muhammad bin Hasan al-Mahdi al-Muqadr salamullah alaih jadi ini adalah makna Ahlu Baid Nabi salamullah alaih kemudian masih dari kitab yang sama yaitu Mizan ul-Hikmah yang disusun oleh ayatullah alohiyarham Muhammad al-Raih Sahri dari Imam Bagir salamullah alaih tentang firman Allah Surat Al-Baqarah Potongan dari Surat Al-Baqarah Ayat 256 Maka Ia telah Berbaikan pada Uhul tali yang amat Menurut Imam Bukbangkir Salamullah Ini maknanya adalah Kecintaan kepada kami Ahlul baik Ahlul baik Atau ahlul baik Disini menggunakan ahlul baik Kecintaan kepada kami Ahlul baik Dengan makna ahlul baik Tadi Yaitu Dari Imam Ali Salamullah Sampai Imam Muhammad Bin Hasan Al-Mahdi Al-Mutladur Salamullah Jadi Jadi mencintai Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Imam Ja'far Al-Mutladur Imam Ja'far Asyadik Salamullah Al-Mutladur 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 Jadi kalau ada Dua orang yang beriman Bertemu A bertemu dengan B Si A mencintai B Si B mencintai A Maka Mana yang lebih utama Yang lebih utama adalah Yang lebih besar Mencintai Oleh karena itu Kita semua Tidak akan Pernah Mampu Mencintai Kanjeng Nabi Salallahu Alayhi wa alayhi wa sallam Dan keluarganya Salamullah Alayhim Dengan Sebenar cinta Sebagaimana kita Tidak pernah Mampu Mensyukuri Nikmat Allah Dengan Sebenar-benar Syukur Dan bahwa Sebaliknya Kanjeng Nabi Salallahu Alayhi wa alayhi wa sallam Dan keluarganya Salamullah Alayhim Karena mereka Adalah Makhluk Atau insan Yang Paling mulia Pasti Lebih unggul Lebih tinggi Lebih kuat Lebih dalam Kecintaan Kepada Masing-masing Dari kita Semua Ketimbang Kita Semua Mampu Mencoba Mencintai Kanjeng Nabi Salallahu Alayhi wa sallam Dan keluarganya Salam Alayhim Sebagaimana Seorang anak Seperti Apapun Sayangnya Mereka Kepada Kedua Orang Tua Tapi Tidak Akan Pernah Bisa Menandingi Cinta Kedua Orang Tuanya Pada Anaknya Apalagi Kanjeng Nabi Salallahu Alayhi wa Alayhi wa Salam Imam Ali Salam Dan Keluarga Suci Mereka Berdua Salam Itu Adalah Orang Tua Rohani Kita Mereka Jauh Lebih Sayang Dan Jauh Lebih Cinta Kepada Kita Semua Ketimbang Bagaimanapun Kita Berusaha Untuk Mencintai Mereka Allah 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 Bisa dibayangkan Kesedihan Kanjeng Nabi Salallahu Allah Dan Dan Ketika Menyaksikan Syahadah Dari Para Sahabatnya Salam Allah Dan Kau Muminin Salam Allah Luar Biasa Merupakan Sebuah Terita Luar Biasa Oleh karena itu Dikatakan Bahwa Yang Sebenarnya Syahid Puluhan Kali 70 Kali Lebih Itu Sebenarnya Imam Husin Salam Allah Karena Setiap Kali Sahabatnya Syahid Setiap Kali Anggota Keluarganya Syahid Penderitaannya Bagi Imam Husin Salam Allah Itu Melebih Diri Beliau Sendiri Syahid Anaknya Adalah Insan Mulia Yang Lebih Menyayangi Umatnya Ketimbang Dirinya Bagaimanapun Besarnya Kecintaan Para sahabat Imam Husin Salam Pada Imam Tetap Tidak 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 Bisa Menantinya Kecintaan Imam Husin Salam Al-Alay Kepada Mereka Salam Al-Alay Berikutnya Dari Mustadruk Al-Wasail Juz 10 Halaman 318 Saya Akan Bacakan Artinya Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Menceritakan Pada Rikiamat Sekelompok Orang Terlihat Dalam Keadaan Sangat Baik Sangat Mulia Mereka Ditanya Apakah Mereka Termasuk Malaikat Atau Para Nabi Mereka Menjawab Potongan Riwayat Ini Adalah Tentang Jawabannya Kami Bukan Para Malaikat Bukan Pula Para Nabi Kami Orang Orang Miskin Dari Umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Mereka Kemudian Ditanya Atas Apakah Kalian Memperoleh Kedudukan Mulia Ini Mereka Menjawab Kami Tidak Mengerjakan Kebaikan Yang Banyak Kami Tidak Lalui Hari Kami Sepenuhnya Dalam Puasa Atau Malam Kami Senantiasa Dalam Ibadah Tapi Kami Tidak Pernah Meninggalkan Sonat Dan Setiap Disebut Nama Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wasallam Air Mata Mengalir Dan Membasahi Diri Kami Musoleh Allah Muhammad Wa Alayhi Mudah Allah Memberikan Kita Taufik Dan Hidayah Memberikan Kita Anubrah Sehingga Kita Diwafatkan Allah Dalam Keadaan Menjadi Mereka Yang Menangis Air Matanya Membasai Pipi Kita Ketika Nama Hanjang Nabi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Disebut Awam Masyala Allah Muhammad Alhamdulillah Awam Masyala Allah Muhammad Alhamdulillah Awam Masyala Alhamdulillah Alhamdulillah Salam Alhamdulillah Disebut Karena Kita Menyadari Bahwa Kita Tidak Akan Pernah Mampu Mencintai Kanjeng Nabi Sallallahu Alhamdulillah Assalam Dan Keluarga Ayah Suci Salam Alhamdulillah Apalagi Mengikuti Ibadah Mereka Pada Allah Dan Mengikuti Perkhidmatan Mereka Pada Sesama Manusia Tangisan Ini adalah Tangisan Perinduan Tangisan Penyesalan Bahwa Kita Tidak Mengisi Hidup Kita Dengan Baik Untuk Mencintai Kanjeng Nabi Sallallahu Alhamdulillah Dan Keluarganya Salam Alhamdulillah Kita Masih Jauh Dari Mengisi Hidup Kita Sebaik Mungkin Untuk Mencintai Kanjeng Nabi Sallallahu Dan Kuartanya Suci Salam Dan Betapapun Kita Upayakan Kita Tidak Akan Pernah Mampu Menandingi Cinta Mereka Salam Alhamdulillah Pada Kita Al-Quran Allah Asha Wajallah Berfirman Dalam Al-Quran Surat Taubah Ayat 128 Sungguh Benar-benar Telah datang Kepada Kalian Rasulun Seorang Rasul Min Anfus Dari Diri Diri Kalian Sendiri Dari Diri Diri Kalian Sendiri Asisun Alaihi Berat Bagiknya Berat Terasa Olehnya Asis ini Nama Allah Yang Maha Agung Berat Terasa Olehnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ma'anittum Apa yang Kalian Derita Jadi Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Apapun Yang kita Derita Itu Buat Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Berat Jadi Jangan Kita Berberat Lagi Dengan Kita Sering Mengeluh Ini Menambah Terita Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Al-Fat Yang Suci Salam Al-Alehi Hari Sun Alaikum Sangat Menginginkan Jadi Hirsun Ini Bisa Berarti Tama Disini Artinya Sangat Menginginkan Menginginkan Keimanan Dan Keselamatan Bagi Kalian Hari Sun Alaikum Sangat Menginginkan Bagi Kalian Apa Yang Diinginkan Disini Diartikan Keimanan Dan Keselamatan Saya Ambil Dari Websitenya Kementerian Agama Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Sangat Menginginkan Happiness Kita Sangat Menginginkan Keselamatan Kita Yang Kekal Ya Bil Muminina Ra'ufu Rahim Terhadap Kaum Muminin Ra'ufu Rahim Saya Sulit Menterjemahkan Karena ini Kata-kata Ini Digunakan Ar-Ra'uf Ar-Rahim Itu adalah Nama-nama Allah Ra'ufu Rahim Disini Digunakan Untuk Menyikati Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Ayat ini Sungguh Luar Biasa Sebagian Dari Saudara Kita Mahmud Dawa Mahkannya Sebagai Wirit Untuk Senantiasa Mengenang Demikian Dasar Kasih Sayang Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Wa'ala Wasallam Dan Keluargan Yang Suci Salam Mula Alayhi Pada Kita Semua Tidak Akan Pernah Bisa Kita Tandingi Sampai Kapan Pun Oleh Oleh Karena Itu Layak Baktu Kita Selalu Menangis Dengan Tangisan Kerinduan Sambil Mendendangkan Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Alaika Ya Habib Salam Alaika Salawat Dulu Alaika Ya Habibi Ya Muhammad Ya Arusal Kofi Koyni Ya Mu'ayat Ya Ya Imam Kibla Koyni Mudah Mudahan Allah Memberikan Kita Taufik Dan Hidayah Dengan Keberkan Bulan Maulid Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Yang Suci Ini Dan Bulan Kelahiran Salah Satu Cucu Suci Dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Ya Dari Imam Jafar Saudik Salam Alaih Ini Yang Lahir Pada Tanggal 17 Rupi Awan Melalui Milad Dari Bulan Maulid Yang Suci Ini Kemudian Allah memberikan Kita Kecintaan Yang Tulus Pada Kanjeng Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Dan Keluarganya Dan Mudah-mudahan Allah Mengizinkan Kita Untuk Menangis Pada Saat Nama Kanjeng Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Dan Keluarganya Sallallahu 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 Dan Keluarganya Yang Suci Sallallahu 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 Dan Para Wali Allah Sallallahu 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 Muhammad Rizyahri Dan Seluruh Guru-guru Kita Suga Kepada Seluruh Kaum Muminin Dan Muminat Baik Yang masih Hidup Walaupun Yang sudah Meninggal Dan Kedua Orang Tua Kita Mari Kita Sebutkan Nama Mereka Masing-masing Suga Leluhur Kita Semuanya Suga Keluarga Kita Anak Istri Kita Jujuk Tujuk Kita Sahabat Saudara Kita Handai Tolan Kita Semua Juga Pada Seluruh Kecintaan Lulba Di Indonesia Maupun Di dunia Khusus Pada Al-Ijabiun Yang telah Mendahului Kita Maupun Yang masih Hidup Khusus Pada Bapak Bahrudin Bintansi Dan Bapak Haji Muhammad Saedin Zakaria Ayah Dan Mertua Dari Ketua Yang kita Cintai Ustadz Samsudin Mudah Mudah Allah Santai Meluaskan Kudur Mereka Berdua Juga Pada Yang sakit Mudah Mudah Disembuhkan Allah Pada Yang Mempunyai Hajat Mudah Mudah Dikaburkan Allah Pada Yang Berhutang Mudah Mudah Ditunaikan Allah Untuk Untuk Semua Al-Fa'li Atas Bikul Salawat Sudap Mujuda Haji Sampai Hod Mujuda Sampai Han Al-Fatihah Al-Fatihah